Memiliki seseorang wanita diamankan petugas keamanan rutan kelas 1 Bandung setelah sebelumnya tertangkap tangan menyelundupkan narkoba ke dalam rutan. Agar tidak diketahui petugas, pelaku menyembunyikan barang haram tersebut ke dalam pasta gigi. Seorang wanita kamis petang diamankan petugas keamanan rutan kelas 1 Bandung setelah sebelumnya tertangkap tangan menyelundupkan narkoba jenis sabu, tembakau gorilla, dan obat penenang. Pengunjung wanita yang datang bersama anaknya tersebut hendak membesuk saudaranya yang ditahan di rutan. Saat digelada, petugas mendapatkan barang haram tersebut sudah dimasukkan ke dalam pasta gigi bersama barang bawaan makanan lainnya. Dari hasil penggeredahan, petugas mengembangkan 1 buah pasta gigi baru yang sudah dimodifikasi, 10 paket sabu, 2 alat hisap, tembakau sintetis, dan 10 butir obat penenang. Ini ada warga binaan yang besar atau bagaimana Pak? Nanti akan lebih lanjut ya, akan lebih jelas di Forest Abus. Kita hanya bahwa ini yang kita lakukan, ditemukan ini yang kita keserahkan ke Forest Abus. Berarti ini salah satu keluarga WBP gitu ya? Iya. Modus orang? Iya. Nah, kita tunggu nanti hasil penelitian dari Forest Abus. Untuk WBP yang dihubungi nanti, hasilnya gimana Pak? Jelas, pasti akan mendapatkan sanksi. Kita akan melakukan tutupan sunyi, kita akan berita acara. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan diserahkan kepada petugas Satuan Reserse Narkoba Forest Abus Bandung, kudu menjalani proses hukum lebih lanjut. Juana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih.